Presiden terpilih Prabowo Subianto mengoreksi istilah makan siang gratis yang merupakan salah satu program unggulan dirinya bersama Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka. Menurut Prabowo, istilah yang tepat justru makan bergisi gratis untuk anak-anak. Prabowo punya alasan khusus mengapa mengganti istilah tersebut. Saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergisi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya, kata Prabowo dikutip dari YouTube TV One News, Kamis, 23 Mei 2024. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Ya kan, sambung dia, Prabowo menyadari bahwa banyak anak sekolah yang masuk sejak pagi dan pulang pada siang hari. Maka, jika makan gratis baru dilakukan pada siang hari, hal itu dirasa sia-sia karena anak sekolah sudah pulang. Meski demikian, Menteri Pertahanan RI ini menekankan bahwa program tersebut intinya adalah memberikan makanan bergisi gratis kepada anak-anak di Indonesia. Menurutnya, setelah dianalisis panjang, program ini juga diakini mampu berefek baik terhadap masa depan bangsa. Diketahui, program makan siang gratis merupakan salah satu janji dari pasangan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka jika menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.